Intro Halo teman-teman Kali ini kita membahas Insektisida sidatan XR Seperti ini Saya punya 3 kemasan Retail Jadi dijual Kemasan 200 ml 400 ml Dan 1 liter Jadi ini bukan 500 ml Kalau umumnya itu kan 500 ml Terus kecilnya itu 200 ml atau 250 ml Tapi kalau produk-produk Petrosida itu rata-rata 400 ml Tidak 500 ml Sidatan XR Itu menggunakan bahan aktif Dimehipo 525 Gram per liter Dalam fase SL SL itu ya Kayak teh Kayak gitulah Jadi kalau kena air Cuma Tidak berubah warna Kalau yang berubah warna Itu kan EC Nah ini Beberapa petani itu Kurang mantap Kalau Menggunakan Insektisida Bentuknya SL Karena Tidak mantep Tidak malik Tidak ada Sulapannya Tidak berubah warna Jadi kurang mantep Nah itu selera Kembali ke selera ya Dimehipo 525 Itu termasuk Tertinggi di kelasnya Jadi ya mungkin ada Yang 550 Mungkin ada Tapi kan rata-rata Dimehipo Yang sekarang Beredar di pasaran Itu Rata-rata itu ya 400 SL 400 gram per liter Produk-produk Dimehipo Yang lain itu Misalnya Kakaknya ini Sidatan 410 SL Terus yang terkenal itu Sepontan 400 SL Terus Manuver Terus ada Kempo Terus Spontnya Banyak lah Biasanya pakai Nama-nama Belakanya Tan Ada Sepontan Sidatan Terus Danatan Terus Ya banyak lah Foltus juga itu Foltus juga Foltus juga Pake Tanking Foltus itu dari DGW Juga 400 SL Kalau Sidatan 525 Kita bandingkan Dengan kakaknya Saja ya Jangan Dibandingkan Dengan produk lain Dari perusahaan lain Itu ya Enak kan Kita bandingkan Dengan kakaknya Saja Sidatan 410 SL Sama-sama Dari Petro Sidagresik Jadi anak perusahaan Petrokimia mungkin Anak perusahaan BUMN Apa malah BUMN nya Nah ini Ini termasuk Baru teman-teman Stok saya Maksudnya Kalau produk Sidatan XR itu Udah Lama sih Mungkin 2 tahun Apa berapa tahun Nah ini stok baru Ini Keluaran Tanggal 14 Bulan 7 Baru 2 minggu 2 minggu Sudah sampai sini Minggu kemarin sih Masuk ke sini Tapi Baru Sempat bikin video Minggu ini Ya ini Ngublak dulu mungkin Nah ini ada Perbedaan Antara Gambar di Internet Di webnya Petro Sida Sama Kenyataannya Kenyataannya Kayak gini Dulu juga Gambarnya ada Ini ada gambar Kapernya Apa Kupu putih Ya Jadi Kaperkan Sebagian Teman-teman itu Menyebutnya kupu Ya karena bentuknya Seperti kupu Kupu putih Seperti disini Ada Indukannya Pulat Ini gambar Pereng Nah Dulu memang Ada disini Sekarang Sudah Dihilangkan Mungkin Alasannya Mungkin disini Nggak ada tulisannya Apa ya Nah disini Kan nggak ada tulisan Pembas Makeupernya Jadi Dihilangkan Ya Jadi Tapi Sama-sama Asli Tidak Bukan palsu Kayak gitu Mentang-mentang Oh ini Sudah nggak ada Gambar Kupu putihnya Ini Jangan-jangan Palsu Kalau Malsu produk Itu Tidak Seperti itu Malsu produk Itu ya Dibuat Kemasannya Sepersis mungkin Jadi Kalau yang kelihatan Seperti itu Tidak mungkin Lupa Mungkin Resolusinya Aja yang beda Itu Kalau produk Palsu Resolusi Gambarnya Aja yang beda Tapi Kalau Letak-letak Seperti itu Ya Tidak akan Lupa Jadi Tidak ada Gambarnya Tidak bisa Dijadikan Alasan Menyebut Produk itu Sebagai Produk Palsu Ya Ini Tentang Kenapa Gambarnya Berubah Ini semua Memang Gambarnya Berubah Ini keluaran Baru Seperti ini Gambarnya Cuma Dua Kita Kembali Ke Pembandingan Dengan Sidatan Sidatan SL Jadi Sama Kakaknya Saja Sama Produk Lain Lain Kaling Ya Dari Dosis Beda Yang Sidatan Yang merah Yang tutup Merah Itu Dosisnya 410 Gram Per liter Sama Sama SL Kalau Sidatan XR 525 Gram Per liter Selisih Ya Kurang Lebih 115 Lah Jadi Lebih Beracun Tapi Akhirnya Kembali Lagi Keselera Petani Juga Kalau Membuktikan Ampuh Mana Itu Kan Lalu Disemprotkan Dulu Kan Kayak Gitu Ya Hasilnya Gimana Kelihatan 3-4 Hari Baru Kelihatan Hasilnya Kalau Di Mehipo Memang Seperti Itu Tidak Cara Kerjanya Tidak Kontaknya Tidak Tidak Bagus Ini Sistem Kerjanya Sistem Jadi 3-4 Hari Baru Kelihatan Hasilnya Ini Ada Yang Berapa Petani Lebih Suka Yang 410 SL Dengan Alasan Yang Ya Bukan Alasan Lebih Ampuh Atau Bagaimana Lebih Ngumpruk Jadi Kalau Dikocok Bocok Kayak Gini Yang 410 SL Lebih Berusah Berapa Petani Lebih Suka Yang Seperti Itu Ini Kurang Berusah Atau Malah Terlihatan Saya Bacakan Deskripsinya Ya Si Hidatan XR 525 SL Panakris Dimehipo 525 Gram Per Liter Insektrihida Rajun Kontak Dan Lambung Berkentuk Larutan Dalam Air Untuk Mengendalikan Hama Pada Tanaman Padi Sawah Jadi Ini Spesialis Untuk Tanaman Padi Langsung Ditulis Padi Saja Tapi Tidak 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 Bahan Aktif Di Mehipo Bekerja Secara Sistemik Meskipun Tidak Tidak Tulisan Sistemik Tidak Mungkin Kurang Kurang Cidu Ya Tapi Mungkin Untuk Pencampur Tevalu Apapah Itu Bagus Tapi Kalau Untuk Perang Aplikasi Tunggal Sidatan XR Mungkin Ya Kurang Kalau Pengerek Batang Aplikasi Tunggal Tambah Minus Bagus Insya Allah Bagus Pengerek Batang Dengan Konsentrasi 0,7 0,75 Milliliter Perliter Nah Ini Ya Berarti Kan Pakainya Digit Banget Nah Itu No Jadi Kalau Di Mehipo Pakainya Boros Rata-rata 4 Milliliter Perliter Kayak Gitu Jadi Dua Tutup Kayak Gini Untuk Tengki 15 Liter Jadi Setutup Ini Kan 30 Milliliter Kurang Lebihnya Segitu Untuk Tengki 14 Sampai 16 Liter Kita Ambil 15 Saja Itu Pakainya Otomatis Kan Dua Tutup 60 Milliliter Per Liter 60 Milliliter Per Tengki Wah Itu Sama Saja Kan 60 Per 15 4 4 Milliliter Per Liter Di Petunjungnya Memang 0,75 Tapi Prakteknya Pakai Saja 4 Milliliter Per Liter Itu Insya Kalau Pengerek Batang Peres Lebih Baik Lagi Kalau Dicampur Nutrisi Selai Tindih Banyak Di Pasaran Tanda Hasil Juga Bomi Ngomprok Saya Oh Ya Soal Harga Harga Ini Mungkin Tiap Daerah Beda Selisih Selisih Rp2.000 Kalau Saya Sedukan Mungkin Jadi Masalah Di Sana Juga Segini Harga Ini Kurang Lebih Sama Dengan Apa Insektif Tidak Lain Dengan Bahan Naptis Dimehipo Dengan Konsentrasi 400 SL Saya Sebutkan Kayak Gitu Aja Harga Relatif Murah Sama Dengan Merak Lain Yang 400 SL Kalau Saya Sebut Harga Ini Nanti Bisa Jadi Masalah Saya Juga Sering Kena Kayak Gitu Disana Juga Segini Di Youtube Sepertanya Elektrik Di Youtube 250 000 Gimana Ada Itu Apa Intermeso Saja Yang Intinya Ini Cukup Recommended Untuk Mengendalikan Sama Pengerek Batang Kalau Untuk Woreng Sebagai Pencampur Tevalo Atau Nican Piram Yang Lain Mungkin Bagus Dan Satu Lagi Ini Yang Tidak Ada Petunjuk Petunjuk Penggunaan Istek Sida Itu Tidak Ada Jadi Ini Bisa Untuk Mengusir Burung Burung Emprit Atau Burung Pimpit Kayak Gitu Ya Yang Burung Yang Makani Padi Ya Ya Ini Bisa Untuk Mengusir Burung Pakainya Dosisnya Lebih tinggi Dari Apa Untuk Pengerek Batang 3-4 Tutup Satu Tengginya Jadi 90ml Minimal Tiga Tutup 90ml Untuk Satu Tenggi Itu Nyemprotnya Pagi Sebelum Kira-kira Burung Pada Makan Kayak Gitu Burung Burung Berangkat Kita Sudah Berangkat Nyemprot Lanaman Pagi Kita Yang Sudah Meratak Terus Ya Insya Allah Nanti Tidak Diserang Sama Burung Itu Yang Mungkin Jadi Mau Makan Tapi Pahit Kayak Gitu Mungkin Bagaimana Terus Burung Pergi Nyari Sawah Lain Itu Kalau Diserang Lagi Semprot Jagain Sawah Kan Mending Pagi Semprot Nah Itu Maksimal Penyemprotan Dua Minggu Sebelum Panen Itu Jangan Disemprot Lagi Mungkin Makan Beracun Ya Pagi Saya Semprot Sore Saya Panen Terus Besok Saya Liwet Nanti Sakit Perut Atau Is Dead Bisa Jadi Seperti Itu Jadi Maksimal Dua Minggu Sebelum Panen Jangan Disemprot Lagi Terutama Itu Yang Untuk Burung Tiga Sampai Empat Tutup Dua Kali Lipat Dosis Pemerek Fatal Tidak Ada petunjuknya Untuk Burung Tapi Ya Nyatanya Ya Banyak Itu Inca Allah Berhasil Ya Mungkin Sekian Aja Dulu Ya Teman Teman Ini Ngomong Kecepetan Karena Kalau Tidak Cepet Nanti Malah Durasinya 30 Menit Sekian Aja Dulu Ya Terima Kasih Sudah Mampir Di Channel Saya Ya Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati